Emiten Bank, BUMN, PT Bank, Negara Indonesia, BBNI berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 63,2% secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Menurut laporan keuangan perseroan, laba bersih BNI meningkat menjadi 3,96 triliun rupiah per akhir kuartal pertama 2022. Direktur Utama BNI Royke Tumilar mengungkapkan pencapaian laba bersih ini dihasilkan dari pendapatan operasional sebelum pencadangan yang tumbuh kuat 7,3% secara tahunan menjadi 8,5 triliun rupiah. Dan sebagai informasi pemirsa total kredit yang disalurkan sepanjang kuartal pertama 2022 tumbuh 5,8% secara tahunan menjadi 591,68 triliun rupiah. Posisi ini sudah lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi yakni kuartal pertama 2020. Percetakan laba lebih tinggi pada kuartal pertama tahun ini mencapai 3,96 triliun atau tumbuh 63,2% secara tahunan atau year on year. Pencapaian laba bersih ini dihasilkan dari pendapatan operasional sebelum pencadangan atau kita kenal PPOB yang tumbuh kuat 7,3% year on year menjadi 8,5 triliun. Pencapaian pendapatan operasional ini bahkan menjadi yang tertinggi yang pernah dihasilkan BNI. Lebih tinggi dari pendapatan operasional sebelum pandemi.